Halo sahabat akhir zaman Ada dua ciri fisik Imam Al-Mahdi yang disebutkan dengan jelas pada hadis sahih Yaitu dahinya lebar dan hidungnya mancung Al-Mahdi itu berasal dariku, lebar dahinya dan mancung hidungnya Dia akan memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kelaliman dan kezaliman Dia akan berkuasa selama tujuh tahun Maksud lafal Al-Jabha Al-Jalwa adalah orang yang dahinya lebar Sedikit rambut yang ada di antara dahi atau tersingkap rambutnya dari keningnya Tapi ini bukan bermaksud botak Lafal Al-Qana adalah salah satu karakter hidung Yaitu panjang hidungnya disertai dengan kehalusan ujungnya Serta bengkok di bagian tengahnya Inilah ciri-ciri terpenting yang dapat dikenali dengan mudah Ada sejumlah atsar yang memaparkan tambahan ciri-ciri khusus Imam Al-Mahdi Warna kulitnya hitam, tidak tinggi dan tidak pendek Kedua alisnya tidak tebal dan tidak berangkai Mempunyai mata yang lebar Gigi-gigi depannya renggang Warna putih cemerlang Wajahnya tampan Lebat jenggotnya ada berwarna hitam Dan di pipi kanannya ada tahi lalat hitam yang jelas Terima kasih telah menonton!